Yang untuk Dayu Kama ini tadi kebetulan saya bersama dengan protokoler dari Kementerian Luar Negeri baru dikoordinasikan Kita menunggu hasil PCR-nya juga, hasil pemeriksaannya Kalau itu negatif mungkin saya juga nanti akan ke sana mengecek dan menjemputnya Nah perlu menkes yang ke sana Tapi saya koordinasi dulu diperkenankan enggak secara protokoler antar ke negara Karena kita itu selalu menghargai hubungan antar negara Namun pemerintah bertanggung jawab semuanya Dan kita akan menunggu hasil yang akan dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan Jepang Pada hasil pemeriksaan APK kita, 87 kalau enggak salah ya Yang sampai saat ini sehat, tetapi kami butuh sertifikasi Sehingga nanti disini kalau itu sehat dan baik Ngapain harus diobservasi lagi Sudah cukup bahwa itu memang fix Karena itu harus dipastikan juga dari kita untuk apakah diperkenankan Untuk melakukan pengecekan dan juga penjemputan Kementerian Kesehatan Jepang Kementerian Kesehatan Jepang